Nah, setelah sambalnya sudah jadi nih Ini kita sisihkan dulu biar meresap aja bumbunya Dan sekarang saya akan menambahkan bumbunya Saya tambahkan juga gula pertama Lalu kita tambahkan garam Tambahkan juga kaldu jamur Dan terakhir saya tambahkan merica babuk Oke, lalu kita aduk dan kita masak bebeknya ini dengan menggunakan api yang kecil Api yang sangat kecil ya, Momis Kita ungkap dulu Oh, Momis Dadis Ini sekarang bebeknya sudah terungkap lama nih Siap, saya akan goreng ya Kita angkat dulu Di sana saya sudah memanaskan minyak Sekarang kita akan siap untuk menggoreng bebeknya Nah, Momis ini sudah bisa dilihat Daging bebeknya sudah mateng dan mantep ya Kita angkat dulu Kita tiriskan Kita tiriskan Nanti saya akan geprek Nih Dicobeknya Beuh Berminyak Kita taruh di sini Hmm Hmm Uh Ini bikin ngiler banget, Momis Dagingnya Nah, ini biar lebih enak lagi Kita makan bebeknya Kita geprek nih yang sudah di goreng Hmm Makin empuk Makin enak nih Tinggal nanti kita sirem sama sambalnya Nah, ini sudah saya geprek-geprek si bebeknya Udah babak belur dia Tinggal kita siram Atau kita tuangkan di atasnya Sambal spesialnya kita yang pakai nanas tadi Ini dia, Momis Bikin bebek belur Uh Hmm 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 Mantep pisan Uh Momis Luar biasa bisa dilihat Meriah banget kan Ini cucuk nih Buat Momis yang suka pedes Coba ini Apalagi yang suka bebek Hmm Coba ya Uh Sambalnya mantep banget tuh Hmm Enak nih pasti Segar banget kan anda Nanasnya juga tuh Momis Dadis Tekstur dari daging bebeknya sangat empuk dan lembut Rasa gurih dari bebek bersatu dengan rasa segar dari sambalnya Sangat pecah di mulut saya Ya 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 Y Ya